Aksi donor darah dalam rangka hut ke-76 Palang Merah Indonesia, Kabupaten Sorong, diapresiasi Wakil Bupati Sorong karena berdonor adalah menjadi pahlawan bagi sesama. Apresiasi Wakil Bupati Sukahar Jono disampaikan menanggapi kepedulian masyarakat dan TNI Polri yang ikut bersama dirinya berdonor darah di tengah pandemi COVID-19. Donor darah tersebut diapresiasi Wakil Bupati Kabupaten Sorong, Sukahar Jono, usai melakukan donor darah. Kepedulian perdonor darah dalam rangka hari Palang Merah Indonesia ke-76 di Kabupaten Sorong menurut Wakil Bupati patut diapresiasi karena menjadi pahlawan bagi sesama. Palang Merah Indonesia itu merupakan satu kegiatan yang sangat-sangat baik dalam rangka situasi kondisi COVID-19 ini belum usai, tetapi kegiatan terutama berkenaan dengan donor darah sesuai dengan tema, menjadi pahlawan untuk sesama ini memang sangat menjadi satu nilai apresiasi yang cukup luar biasa. Sehingga dengan demikian kepedulian masyarakat untuk mendonorkan darahnya untuk sesama yang masyarakat kita yang membutuhkan. Ini merupakan satu berkat yang baik dan mudah-mudahan akan menjadi amalan yang baik buat warga masyarakat kita yang peduli terhadap dirinya untuk mendonorkan darahnya. Sehingga dengan demikian saya sangat memberikan apresiasi kepada PMI, Kabupaten Sorong, dan seluruh TNI Polri yang selalu peduli terhadap kegiatan-kegiatan donor darah ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu nilai yang positif terhadap perkembangan PMI yang ada di Kabupaten Sorong. Aksi donor darah menjadikan pahlawan bagi sesama ini berlangsung selama sehari di alun-alun AIMAS Kabupaten Sorong. Dari hasil donor tersebut tercatat 88 peserta dengan rincian 35 medis, sementara yang masuk kantung darah 53 dengan golongan darah B13, O22, dan AB sebanyak 5.